Intro Teman-teman kali ini saya mau berbagi konten santai Ini bagaimana pengalaman setelah satu tahun menggunakan Mobil keluarga Expander Ultimate Limited Impian Selama proses perjalanan dari bulan Juli tahun 2019 Sampai hari ini tanggal 19 Agustus 2020 Dan tadi kebetulan saya sudah selesai pajak untuk yang pertama kali Ada pun pajaknya untuk yang pertama tadi dari istimasi Rp3.600.000 Karena ada potongan efek pandemi Corona sekitar 5% tadi Baru saja pulang total pajaknya Rp3.150.600 Mudah-mudahan saya ingin berbagi pengalaman satu tahun menggunakan Mobil Expander Ultimate Limited Edition ini Ada kemanfaatan buat teman-teman semua Menjadi inspiratif, menjadi energi yang positif Dan memotivasi untuk teman-teman yang punya rencana dan cita-cita Untuk memiliki mobil keluarga impian Apapun itu mobil merek dan jenisnya Saya doakan mudah-mudahan Apa yang diimpikan dan apa yang dicita-citakan Teman-teman semua Mendapatkan kemudahan Serta ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa Dan jangan lupa untuk terus selalu bahagia Serunya seperti apa teman-teman Ini konten santai, konten asik Ikuti ini selengkapnya hanya di WK Channel Hidup Nabi Jaya Tetap semangat Wokumen asik Alhamdulillah setelah nego panjang Akhirnya Diambil keputusan VIK Untuk ngambil Limited Edition Nomor sehari 768 VIK Alhamdulillah Bismillah Allah Ya rahmati Allah Astagung Amin Bapak Allah Astagung Amin Tepik 7, 6, 8 7, 6, 8 Anang 2, anang 2 5, 6, 7, 8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan WK channel youtube Hari ini tadi tanggal 19 Agustus Saya pacik untuk Yang pertama kali Karena jatuh temponya Tanggal 22 Agustus Besok tanggal 20 tanggal merah lagi Malam satu suruh makanya tadi Saya pacik untuk yang pertama Karena kebetulan ada Potongan 5% tadi total pacik Yang pertama untuk expander Ultimate Limited tahun 2019 Total 3.156.000 Sekaligus kita mau review Mobil expander setelah pemakaian satu tahun ini seperti apa Kita lihat kondisinya Secara keseluruhan Mobil ini tidak ada berubah sama sekali teman-teman Karena tidak pernah saya custom Tidak pernah saya modif sama sekali Kalau selama pemakaian satu tahun itu Ini Yang paling kena Burat kecil ini Ini pengalaman ini Ini waktu saya pakai kemarin Di kantor cabang ngawi Ketika tur ke Jogja Kita pulangnya sudah seperti ini Tapi tidak apa-apa ya namanya Kendaraan buat dipakai Pasti Ada satu tapi tetap Secara keseluruhan Kondisinya masih seperti ini Bahkan kertasnya ini belum sabukkan Masih ada Dan belum sama sekali Dua keinginan saya untuk ngasih emblem WK disini juga belum pernah kesampaian Saya pengen ada tulisan WK di atas ini Dua-duanya keinginan Amang ganti sirip hiu antena Ini teman-teman Sebenarnya kalau boleh Mau tak ganti ini Pengen ganti sirip hiunya ini Tapi belum Belum Sebelum kesampaian Kondisinya Total Belum ada perubahan Sama sekali Ini untuk interiornya Tidak ada perubahan Sama sekali teman-teman Ini kebetulan kemarin Bisa cuci Ini Sama sekali Saya tidak merenove Sama sekali Dari total ini masih Bukul apa adanya Kenapa pertimbangannya Kalau mobil bagus itu Di apa-apain juga Tetap saja Tambah bagus Tapi kan urusannya kan Uang banyak kemanfaatan Buat yang lain Ini pertimbangan Saya tidak tahu Kalau untuk pertimbangan Teman-teman yang lain Kita lihat interior belakang Setelah satu tahun Ini kilometernya Ini teman-teman 5.306 Ini pemakaian Satu tahun Kebetulan tadi Barusan Pacek itu Total pemakaian 5.306 kilo Selama pemakaian Ini kondisi karpet-karpetnya Satu tahun Karena kebetulan kemarin Abis pulang ke Jogja Ini minumannya Ini kondisi Karpet Belakang Jok tengah Ini teman-teman Ini masih Karena khusus dipakai Untuk keluarga saja Tidak pernah Dipakai yang lain Ini kondisinya Jok belakang Jok tengah Dan untuk jok belakang ini Plastiknya belum bisa buka Ini sama sekali Belum bisa buka ini Biar kelihatan Wansa barunya Ini kondisi Untuk jok ketiga Seperti ini Pelabat-pelabatnya Juga masih bersih Karena baru satu tahun Teman-teman Kemarin sempat ada Masukan Indokar belakang Suruh Masang Double carpet 500 ribu Tapi kita pikir-pikir Tidak saya ambil Jok belakangnya ini Karena apa Long toh Mobil juga dipakainya Cuma menjuat acara keluarga Jok-joknya Jok-joknya Tulang kemarin yang bisa Tak kaget dari Jok C Ini Persih Ini posisi Kondisi jok-joknya Posisi bannya Ketebalannya Masih sangat Ini teman-teman Ini ban Depan Amat satu lagi Kemarin Ini sekaligus Masukkan buat teman-teman Kemarin sempat sekali Waktu saya lewat Daerah Merau Karangmojo itu Di sini kemarin Sempat kotor Karena aspal Jadi Alhamdulillah Saya bersin Akhirnya bisa Bekasnya dikit Ini salah satu-satunya Ini mungkin teman-teman Kelihatan sedikit Ini nanti buat pengalaman Teman-teman Karena dekat ban-depan Kalau pas Kendaraan jalan Lagi ada perbaikan Aspal itu Untuk mobil warna putih Itu lebih hati-hati Mendingan Hindari lah Kalau sebisa mungkin Karena apa Aspal yang baru hitam Itu nanti nempel Nempel ke bodi mobil itu Dan itu kalau Nggak langsung dicuci Nanti buangnya Gak susah Itu salah satu pengalaman Yang sudah saya alamin Untuk Apa namanya Kalau ada Perbaikan jalan Lagi pengaspalan itu Agak lebih hati-hati Kalau bisa milih Yang Tidak ada Aspalnya Nanti kan resikonya Ke mobil bodi Kalaupun kena Terus cepat dibersihin Ini kondisi bodinya Terus Ban belakang Masa aku bagi pengalaman Mincok dari samping kiri Teman-teman Interiornya Makanya teman-teman Mungkin ini menjadi referensi Masukan pengen tahu Perkembangan Expander Ultimate Limited Edition 7, 6, 8 Setelah dipakai Setelah tahun Dan kebetulan Tanggal 19 ini Kan jatuh tempo Pajaknya Tanggal 22 Dari SNK yang pertama Sekitar 3.600.000 Kemarin Karena selisih Untuk pajak Ultimate Limited Dengan Ultimate Biasa itu Sekitar 100 Dengan yang Limited Ternyata Estimasi dari tadi Saya kira-kira Kalau 3.600.000 Dapat potongan 5% Sekitar 180-an Tadi Pajaknya itu Kena 3.600.000 150-600.000 Karena ada potongan Karena efek dari Covid-19 Pandemi Corona Sekitar 5% Teman-teman Lalu ada pengalaman Lagi apa ya Ya satu lagi Pengalaman nih Teman-teman Waktu saya kemarin Jalan ke Daerah Pitu Pengawi ya Ini kondisinya Saya pernah Ngalami sekali Ini untuk Alhamdulillah ya Ketika Kita udah jalan Pelan-pelan Spionnya ini Sempat copot sekali Ini teman-teman Tutup Cup-nya ini Pernah copot sekali Karena benturan Tabrakan dengan Mobil darang Dia bawanya Kencengkurangnya Langsung lari Tapi Alhamdulillah Ini cuma copot aja Bodinya ini Saya gak tau Cuma copot bodinya Separuh Begitu tak pasangin Langsung kena lagi Ini menjadi pengalaman Dan lebih Kehati-hatian lagi Untuk ke depannya Supaya Apa namanya Jangan sampai Menyeselah Kalau kita Mendingan Ngalah Waktu 5 menit Atau 10 menit Lebih telat Gak apa-apa Yang penting Kita selamat Ini untuk Pengalaman Satu Tahun Pemakaian Mobil Expander Ultimate Limited Teman-teman Ini mudah-mudahan Jadi ada Kemampatan Buat teman-teman Yang mungkin Ada planning Rencana Untuk Pengambilan Unit Kendaraan Roda 4 Buat keluarga Bagaimana Pengalaman Setelah memakai Selama Satu tahun Mobil Expander Ini teman-teman Jadi Kalau Saya sendiri Termasuk Alham lah Gak terlalu banyak Pengalaman Untuk bicara Unit Kendaraan Tetapi Secara Keseluruhan Saya puas banget Untuk memakai Mobil Expander Ini Yang setahu Saya untuk Bicara Kenyamanan Dan Apa ya Kelenturan Skok itu Setahu saya Memang Mobil Innova Yang solar Tentunya Tapi Mengingat Budget Harga Yang Dibawahnya Expander Itu Menjadi Salah satu Pilihan Gak Limbung Ini Berbeda Dengan Mobil Gede Fortuner Atau Pacer Itu Kena Tinggi Limbung Dan Untuk Suspensi Kenyamanannya Sangat Nyaman Sekali Ini Menjadi Alternatif Pilihan Mungkin Buat Teman Selain Mobil Innova Expander Sangat Recommended Sekali Mudah Mudahan Dari Cerita Tadi Yang Saya Sampaikan Bisa Menjadi Referensi Buat Teman Teman Semualah Mungkin Ada Planning Rencana Untuk Mengambil Head Unit Kendaraan Apalagi Untuk Expander Yang 2020 Ada Perbedaan Untuk Grill Ini Berbeda Dan Antenanya Si review Bahwa itu Baru Yang Seperti Sudah Saya Review Di Konten Saya Pernah Ada Yang Expander Spot Expander Ultimate Bahkan Expander Cross Mungkin Teman Teman Punya Pilihan Yang Lain Dan Satu Lagi Teman Teman Waktu Dulu Saya Rencana Ngambil Manual Yang Spot Itu Karena Ketakutan Saya Untuk Memakai Mobil Matic Itu Tidak Terjadi Teman Teman Ternyata Sangat Nyaman Sekali Ketika Dipakai Di Dalam Kota Yang Keadaan Macet Sangat Sangat Nyaman Sekali Kalau Mobil Matic Jadi Mungkin Buat Teman Teman Yang Terlalu Fanatik Dengan Mobil Manual Mungkin Ada Planning Mau Nanya Bagaimana Si Mobil Matic Itu Apakah Ini Itu Kendala Ketakutan Itu Tidak Terjadi Sama Sekali Teman Teman Itu Sangat Nyaman Sekali Itu Satu Satunya Dua Pengalaman Saya Itu Menjadi Pengalaman Buat Teman Untuk Perkendaraan Di Jalan Supaya Lebih Hati Hati Mudah Mudah Ada Kemanfaatan Dari Pengalaman Sharing Selama Satu Tahun Memakai Mobil Expander Ini Teman Teman Dan Satu Lagi Poin Buat Saya Adalah Karena Saya Pengambilan Head Unit Mobil Kendaraan Ini Kemudian Saya Membeli Cash Makanya Ketika Ada Efek Dari COVID-19 Pandemi Corona Di Bulan Februari Sampai Agus Itu Alhamdulillah Tidak Ngefek Sekali Saya Cuma Fokus Untuk Dibahan Bakar Sekaling Isi Sampai Sekarang Saya Tetap Menggunakan Bertamak Tetap Menggunakan Bertamak Kalau Full Sekitar 350 Sampai 400 Itu Saya Belum Sampai Habis Sama Sekali Itu Untuk Kenyamanan Dan Perawatan Mobil Juga Saya Tetap Menggunakan Service Kebetulan Untuk Mobil Expander Dari Mitsubishi Kita Mendapat Gratis Hampir Tiga Tahun Ini Berbeda Untuk 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 Vendor Dari Merek Tetangga Ini Mudah Mudahan Ini Menjadi Referensi Buat Teman Teman Plenengnya Terserah Membeli Cash Atau Kredit Teknisnya Bisa Mengikuti Nanti Sharing Sama Teman Teman Yang Lain Lebih Berpengalaman Terima Kasih Mudah Mudahan Dari Sharing Ini Menjadi Apa Ya Aura Positif Dan Sekaligus Spirit Energi Supaya Memotivasi Teman-teman Yang Punya Planning Dan Rencana Untuk Memiliki Mobil Impian Mobil Kenyamanan Untuk Bersama Keluarga Terus Semangat Terus Jaga Kasih Dan Syaq Miat Salam Salam Terus Terus Semangat Tuan Terus Mu Cepat Mulai Terus Bergerak Sabarlah kemalasan, jangan berpangku tangan Kejalan, mimpi cita-citamu Selama matahari, masih sinari bumi Tidak ada satu proses di dunia yang tiada hasilnya Tidak ada satu proses di dunia yang mudah jalannya Tidak ada satu proses di dunia menghanasi ilmu senyap Tidak ada satu proses di dunia yang membangun Terus utaranya Makan nya, kalau sudah bekerja Apapun profesinya, disyukuri saja Ambisi, sekulasi boleh saja Asal tahu jalannya, tanpa pesikonya Jawabatlah, mulai terus bergerak Jawabatlah kemalasan, jangan sempat ku tanya Kejarlah, mimpi cita-citamu Selama matahari, masih sinarimu Tidak ada satu proses di dunia yang tiada hasilnya Tidak ada satu proses di dunia yang mudah jalannya Tidak ada satu proses di dunia yang nanti hasilnya Setiap ada proses Tidak ada satu proses di dunia yang nanti hasilnya Tidak ada satu proses di dunia yang nanti hasilnya Tidak ada satu proses di dunia yang nanti hasilnya Tidak ada satu proses di dunia yang dengar Sari kata ni hasilnya Tidak ada satu proses di dunia yang lalu